Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Dapur Bude Wiwi Teman-teman, kali ini saya mau buat resep Sebuah minuman yang seger ya Paduan antara segernya buah sirsak Dan juga krim minyak susu Serta buah-buahan yang ada di dalamnya Jelinya pun paduannya sangat pas banget ya teman-teman Oke, apa namanya? Es manado Yuk kita simak bagaimana cara buat Dan kita persiapkan bahan-bahan yang simpelnya Oke, yang pertama kita buat Jeli kelapa muda ya teman-teman Kalau ada boleh teman-teman pakai kelapa muda yang asli ya Oke, kita masukkan jelinya Kemudian kita tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir Ini kita aduk ya teman-teman Kemudian kita tambahkan dengan 750 ml air Oke, ini kita aduk Kemudian kita tambahkan dengan 1 bungkus santan instan Sebesar 65 ml ya Kita aduk lagi ya teman-teman Supaya santannya tercampur merata Oke, kemudian ini kita didihkan ya Aduk sampai jelinya mendidih ya teman-teman Jangan sampai ditinggal Karena sudah ada santannya Kalau pecah Rasanya sudah tidak enak lagi ya teman-teman Oke, ini kita aduk terus sampai mendidih ya Nah, seperti ini cukup Kita matikan kompor Aduk hingga uap panasnya hilang Oke, kemudian kita siapkan catakan ya Boleh pakai catakan apa saja ya teman-teman Kita tuang jeli kelapa mudanya ke dalam catakan Oke Kemudian kita buang untuk busanya ya teman-teman Oke, kemudian biarkan hingga set dan padat Kita sisihkan Kita buat jeli buahnya ya Masukkan 1 sendok makan jeli rasa melon Saya pakai rasa melon Teman-teman boleh pakai rasa apa saja ya Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir Oke, kemudian tambahkan dengan 200 ml air Kita aduk Dan untuk mempercantik warna Saya tambahkan beberapa tetes pasta melon ya Oke, ini kita aduk Kemudian kalau sudah rata seperti ini Kita didihkan ya teman-teman Didihkan sampai jeli melonnya mendidih ya teman-teman Nah, ini sudah mendidih Kita matikan kompornya Oke, ini sudah mendidih Kemudian kita tuangkan ke dalam catakan ya Dan biarkan hingga set dan padat Dan ini juga ada jeli rasa anggur Untuk prosesnya sama dengan yang tadi ya Jeli rasa melon ya teman-teman Nah, ini keduanya sudah set Sudah padat Saya akan memotongnya Berbentuk dadu kecil seperti ini ya teman-teman Oke Lakukan juga untuk yang jeli melonnya ya teman-teman Nah, seperti ini cukup Kita sisihkan dulu Oke Kemudian kita siapkan buah sirsaknya ya Ini sudah saya ambil bijinya ya teman-teman Dan juga ada buah nanas Saya potong dadu kecil Kita sisihkan Oke, kita lanjut untuk menghaluskan buah sirsaknya ya Masukkan buah sirsak Kemudian tambahkan dengan 500 ml air Air matang ya teman-teman Oke Kemudian kita masukkan gula Sebanyak 5 sendok makan gula pasir ya Oke Kemudian ini kita akan memblendernya ya teman-teman Oke Kemudian kita lihat untuk jeli kelapa mudanya ya Ini juga sudah padat Kita serut seperti ini ya teman-teman Ini menyerupai kelapa muda nantinya teman-teman Oke Kita serut sampai selesai Kemudian kita sisihkan Dan kita siapkan mangkoknya ya Masukkan jeli kelapa muda Oke Kemudian masukkan nanasnya Jeli melon Jeli anggur Kemudian kita masukkan sirsak yang sudah kita haluskan tadi ya teman-teman Setelah itu Tambahkan dengan susu sebesar 500 ml Ini kita aduk sampai semua bahannya tercampur merata Oke Oke Kemudian tambahkan dengan 2 bungkus SKM putih ya Oke Kemudian ini kita aduk lagi Sampai tercampur merata Oke Tambahkan dengan es batu secukupnya ya Wah Seger banget ya teman-teman Kemudian kita siapkan gelas sajinya Masukkan secukupnya Masukkan secukupnya Mantap banget ya Kelihatan teman-teman Oke Es manadu siap untuk dinikmati Kita cicip rasanya ya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Seger banget Ini paduannya pas banget ya teman-teman Buah sirsaknya kerasa Jelinya Buah juga kerasa Dan juga Kelapa mudanya juga enak banget Oke Sangat recommended banget teman-teman Paduannya pas banget Terkriminya susu juga Enak Oke Mantap Oke teman-teman Cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya Minta tolong dukungannya ya Untuk subscribe Like Comment Dan nyalakan tombol notifikasinya Yang sudah subscribe Yang sudah support Saya aturkan banyak Terima kasih Selamat mencoba Jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya